Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dari keluarga besar UNS, terima kasih. Sudah cukup lama dan kami mengikuti juga cukup lama terkait dengan peran UNS mendampingi UKM. Dan hasilnya mulai terasa meskipun memang perjuangan itu sebar, sehingga sampai pada titiknya nanti saya ingin mendapatkan testimoni. Dan tentu dengan Mas Wali yang lebih dulu sebenarnya, datang ke Prancis ya Mas waktu itu, dan kemudian boom. Jadi, belum ini paham soal marketing, paham soal branding, dan bagaimana kita membawa dengan gaya yang asik-asik, tapi kena perlu skill, perlu sense dari kondisi-kondisi yang ada sehingga UKM kita itu bisa laku, dikenal, nanti diminati. Dan Bang Jateng tentu saja kita minta untuk mendorong mobil khusus akses modal Wong Yopang. Wong Yopang itu ya butuhnya pasti aksesnya permodalan. Tapi ketika dikasih modal, saya kira Bang pasti punya lah cara membina. Nah, cara membina. BI terima kasih juga mendampingi terus-menerus dan para pelaku usaha yang hari ini hadir, Bapak-Ibu sekalian. Saya mau sampaikan beberapa angka sedikit saja. Sampai dengan triwulan kedua, di tahun 2022 ini jumlah UM kita ada 178.821. Lumayan ini, lumayan. Omsetnya lumayan lho Bapak-Ibu. 68,484 triliun. Duit. Emang yang tepuk tangan dapat duit? Sebenarnya kalau ada Matthew datang, kita semen ya bisa, Matthew bisa cerita gitu. Iya, masih di Perancis ya. Dia bisa cerita bagaimana pandangan orang asing melihat produk kita. Ternyata dia mengatakan, ini bagus banget. Tapi kurangnya dinarasi. Kurangnya dinarasi, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita bisa membahas satu produk, cerita no. Nggak weh batik, cerita no. Nggak weh sepatu, cerita no. Yang sifatnya unik-unik ini loh. Ini mesti disampaikan. Atau kemarin saya ketemu atau ngobrol dengan Dudes Mexico. Agak jauh sih kalau kita jualan ke sana ya. Tapi dia sampaikan, mas tahun depan datang dong Jawa Tengah ke sana. Oke, kita siapin gitu ya. Nanti mana yang akan bisa kita dorong. Tapi konsepnya di sana nggak dirumit-rumitin. Beberapa duta besar itu bilang sama saya yang paling gampang apa beli toko di sana, didik. Karena kalau itu bisa kita dorong, Bapak-Ibu. Kalau perlu dibanyakin toko dan pemerintah membantu. Kasih insentif. Insentif dari pemerintah, kedutaan itu nguruskan izinnya. Sehingga pemusaha itu cuma datang, tekong, bawa dagangannya, dodolan. Itu aja. Tapi kalau pemusahannya dalam sendiri, menggeh-menggeh. Besoramudeng, Keblowok. Keblowok itu bahasa Perancis ya, apa ya? Itu Bapak-Ibu. Kita juga mencoba membangun training-training. Virtual Expo dan sebagainya itu sebenarnya sebagai breakthrough saja terobosan kita. Untuk kita bisa mendorong kawan-kawan yang lain. Sebelum saya akhiri, tadi yang mendapatkan bantuan ke sini dong. Ibu ini dari penampilannya sudah millennial. Sudah 20 tahun usia. Usia sudah 20 tahun. Kurang dikit ya? Oh, lebihnya. Mbak Giroin. Usahanya apa? Semua handicraft dari Soloraya, furniture. Semua handicraft dari Soloraya, furniture. Terus? Juga tekstil sedikit. Tekstil sedikit. Tekstil itu enggak weh tekstilnya apa produk tekstilnya? Kita produk tekstilnya seperti kain pantai. Oh, kain ya? Jika, kain pantai. Enggak dibuat produk baju, topi, sarung, kolor. Ada pak, tapi enggak terlalu banyak. Kita yang sudah jalan dan banyak itu kain pantai. Kain pantai? Ya, untuk ke Starung Pantai. Ya. Untuk ke Il de la Rignong. Pulau Rignong, negara bagian Perancis. Oh, apa? Jai. Il de la Rignong. Saya kalau dengar nyam-nyamu, kagero mbak Nyumas ya. Ya, oke. Itu Perancis mana itu? Negara bagian Perancis, pak. Jadi itu sudah masuk benua Afrika, tapi dia negara bagian Perancis. Oke. Jajahnya Perancis ya? Madagaskar. Oh, sekitar Madagaskar sana? Iya. Saya Madagaskar, tanya film kartun itu. Iya, iya, iya. Oh, di sekitar sana? Iya. Apa yang dieksport ke sana? Kain pantai itu. Hanya kain pantai? Oke, itu saya dapat waktu saya jualan di Perancis, di Flora, itu pasar wisata. Saya dengan Madagaskar. Oh, dengan? Saya jualan di sana sekitar tahun. Mamat itu? Iya, tahun 2017. Terus ada buyer yang tanya-tanya pasar itu, ketemu buyer di situ. Dan terjadi perdagangan berikutnya. Terjadi transaksi yang awalnya cuma RCL ya, pak. Ya, dua tibik gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah merambas satu kontainer dan mix. Dengan furniture, dengan handicraft. Bahkan sekarang pulau itu distributornya kain pantai dari kita. Distributor kain pantai. Keren banget, Pak. Jadi duit itu? Jadi duit. Alhamdulillah jadi uang, pak. Jadi uang ya? Iya. Bolehkah nggak bohong setnya? Karena... Mau per bulan boleh, per tahun boleh. Ini handmade ya, tergantung SDM-nya. Kalau sudah cukup dikirim, kita kirim. Biasanya dalam satu tahun itu tiga kontainer, pak. Satu tahun tiga kontainer. Iya. Pernah nggak dia order? Bu, sepuluh kontainer dong, yuk. Kita nggak mampu, pak. SDM-nya nggak ada. Gak ada ya? Kita tidak mampu karena SDM-nya kurang. Kira-kira di sekitar seluruh raya, masih ada butuh kerjaan? Ada yang mau melamar? Ini konkret, tuh. Kita tidak mampu, tapi kapasitas yang dibutuhkan masih tinggi. Ini menurut saya menarik. Karena kalau begini ketemu dengan anak-anak muda, mahasiswa aja bisa loh sebenarnya. Desainernya mahasiswa WNX. Wah, uh. Sangar sambil. Atau sambil tawa wacara sekalian, baru saya. Itu benar. Maka mahasiswanya sudah ikut. Bukan tidak mungkin desainer mahasiswa itu tidak lagi ketengan, pak. Tidak lagi ketengan, tidak lagi pocoan. Tapi bisa dibuat student company. Mahasiswa berkumpul, dibuatkan usaha, nanti bergilir sih. Itu, itu bisa aja. Tidak start-start, betul-betul student company, pak. Dia terus aja. Tidak hanya start, pak, sampai finish, pokoknya. Gitu. Eh, aku belum tanya namanya siapa tadi, bu? Bu Nini Sastro Rejo. Bu? Nini Sastro Rejo. Bu Nini. Luarganya ada yang menikah dengan orang Perancis? Sudah ada, pak. Oh, sopoh ngerti, sopoh ngerti. Jadi sekarang produk itu yang diekspor satu? Kain pantai. Kain pantai. Terus? Terus, furniture. Furniture. Saya dulu basicnya kan... Furniture puluhan sama Mas Gibran aja. Furniture. Dikenalin sama Pak Matthew untuk coba buka di Perancis juga. Seperti yang kamu lakukan di Sepanyol. Terus? Jalan. Kalau pasar yang sudah, sudah mapan ya istilahnya, yang sudah continue dari toko-toko gitu, di Sepanyol. Di Sepanyol. Sepanyol sekarang jalan terus? Jalan terus, Alhamdulillah. Selama pandemi, tetap? Homesetnya tetap? Naik, turun? Alhamdulillah tetap, pak. Tetap? Emang kalau ngirin gak kesulitan kontainer? Kemarin saya baru staffing kontainer untuk sebuah Valencia. Oh gitu? Gak kesulitan? Gak kesulitan. Malah sekarang harganya turun kok, pak. Oh iya? Harga peratnya kapal turun. Oh sudah turun? Pas saat pandemi kemarin gak ekspor? Pandemi kemarin tinggi sekali, tapi karena bayar kan sudah ada PO dengan saya sebelum pandemi, mau gak mau tetap kita, tetap mereka tetap. Rugi dong. Mereka yang bayar, pak, saya cuma FOB. Pinter juga kalau binde itu. Jadi mereka yang bayar. Masih jalan loh pandemi. Gula-gula kayak gini nih loh. Ini sebenarnya best practices yang bisa kita tiru. Pandemi saya malah seneng, pak. Lama apa? Sampai ini ngawar, gue. Aku nih. Ngapain, gerak-gerak kayak gini ngurus pandemi malah seneng, gue. Terus divaksin gak, iyal. Kona ngomara geleng malah seneng, gue senengnya. Euro-nya tinggi, saya untung kan, pak. Oh panjang. Ini pengusaha. Euro-nya tinggi, pak. Lumayan, motor duwiten. Ya pengusaha yang motor duwiten gitu ya. Euro-nya tinggi katanya. Sekarang rutin. Sekarang pegawai berapa? Kalau pegawai, kalau di kantor minimalis, pak, cuma tiga orang. Tiga orang. Malah enak bayarnya uang telur. Iya. Minimalis. Yang maksimalisnya dimana? Yang di lapangan. Oh di lapangan. Loh. Sampai jodohan mebel, pak. Balbalan. Nyami balbal. Sisi lucu, gue. Sostena komedi. Terus jalan rutin. Nah pentingnya ini, kalau umpama kita ke, mana? Paris begitu. Menariknya apa buat pengusaha kayu jendengan? Yang pertama, saya itu tantangan. Oke. Tantangan untuk memperkenalkan semua produk di Indonesia ke situ. Karena juga, kita lihat dari kompetitor, pak, negara kecil-kecil itu kayak Maroko, Tunisia, itu kan produknya juga hampir sama dengan kita. Ya gimana caranya kita fight untuk bisa menekan harga biar bisa bersaing dengan mereka. Satu itu, dua, rasanya kok seneng ya, pak ya. Kalau kita ke pasar, tanya Indonesia itu apa. Terus mereka sudah tahu Indonesia itu rasanya seneng sekali. Terakhir, bu. Masalah yang jendengan, pak, selain masalah hidup, loh ya. Khusus bisnis saja. Masalahnya satu, kalau saya jualan di sana itu dari segi perizinan, pak. Perizinan ya? Deal? Ya, setakurus saya. Kebetulan, insya Allah minggu depannya dupes. Prancis mau ke sini. Dupes kita yang di sana mau ke sini. Ini mumpung lagi pada di Bali gitu kan, banyak kemarin dupes ketemu saya. Yang kedua nggak ditanya, pak. Loh, apa meni aku njalin mengisi jedok sampe njalin lorokin. Apa? Apa yang kedua? Iya, tentu saja dana, pak. Loh, dana? Selain sudah dipayungi dari bang Jateng, kan juga lanjutannya saya harap pasti ada. Oh, gampang, bu. Kalau saya men ordernya pasti bang Jateng siap ya, pak. Sudah ngutang, bu. Insya Allah pasti, pak. Oke, beres, salaman. Kalau saya menanti ekspornya rutin premium ini. Oh, jelas. Ngutang ini orang jalo, jalo ya. Iya, bu, ya? Keren. Bunganya free ya, pak. Alah, soal bunga gampang, bu. Ini loh, bunga satu, dua. Ini bunganya sudah tersedia di sini, silahkan diambil. Gampang urusan bunga kan, skimnya banyak. Skimnya banyak, bisa lah nanti kita bantu. Oke, bu, ya? Oh, keren. Lo paham apa, mbak nanggainnya? Kemen gak apa di sini? Hah? Sarat? Iya, tapi. Raja, cok, mbak. Ini sarat. Kemen, mbak. Eh, tadi dikasih tenda-tenda apa itu? Di setiap summer, saya biasanya ke Perancis jualan, pak. Pakai tenda. Di pasar-pasar. Oh, tenda itu nanti untuk di Perancis? Iya. Oh, gitu. Iya. Setiap summer? Iya. Aneh hujan? Enggak hujan, pak, kalau summer. Iya, sih, memang. Iya. Summer itu tau gak, kalau ibu saya dulu, sumeng. Itu nanti untuk di Perancis? Untuk jualan tenda-tenda di pinggir jalan itu. Iya, kita punya izin untuk jualan di pasar-pasar wisata. Tapi kan itu temporer ya? Tidak tiap hari, kan? Tapi kalau saya mau, itu izin itu terus, pak, dalam satu tahun. Loh, mau? Iya, saya kalau sepi gak mau dong, pak. Mendingan saya ngerjain order yang sudah ada di sini. Kalau sepi yang gak mau, Ya, tenda-tendanya dokong lah, rame. Gak ngomong, dada-dada. Gue gaya aneh. Ya, dada-dada, anak sepi, rakil. Ya, piye marketing nanti belajar, ya, mas Gibran itu. Dajari marketingnya ngetan, Bu, sampean jadil-jadil, Nang-mono, pak. Sekarang joget-joget, gong, kan. Tapi aku telah bakul handphone, Loh, dada-dada, bongok-bongok, Pak, ya, tiba. Ini pertunjukan apa, buatan makin itu bakul handphone. Ini contoh, ada atrak sini ngetan, Bu. Ya, orang Solo kan, Ajar joget, Nang-mono, to. Sampean di nanti, Dada, Sri Kandi, Selesai, buta cakil. Loh, ya, jenengnya joget, to. Apa, kan, peran bisa macam-macam. Hah? Loh, ibu itu cantik loh, masak. Pihak, tak. Loh, masak buta cakil, gini loh. Peran, sempetnya. Oh, ini jadi Sri Kandi, Kok saya ini jadi buta cakil loh. Berarti kan, Seni perannya jago. Mulai-mulai malah jadi aktris. Pihak, mau apa ya, Mbak? Mbak, siapa jenengnya? Anggia, Pak. Anggia. Anggia. Anggia, numpak perahu layar. Kecir, ikicir. Loh, loh, lohan juga itu. Nah, Anggia, Untuk kredit tadi berapa, 10 juta ya? Iya. Kredit apa itu? Millenial, Pak. Wah, iya, aneh. Apa sih hebatnya kreditnya itu? Soalnya, bisa dicanggol sama saya yang masih milenial gitu, kan, belum. Dicanggol itu apanya? Murah sih, Pak. Bunganya. Ada cashback-nya juga. Bunganya berapa? 7%, terus kalau saya ngambilnya kan, itu rencana mau dibayar dalam jangka waktu 1 tahun, semoga lancar, amin. Cashback-nya 5%. Oh, cashback-nya 5%. Itu termasuk tinggi, sedang, rendah. Kalau setahun saya rendah sih, Pak. Rendah ya? Dari pilihan yang lain. Oke. Bisnisnya apa, Pak? Ini, Pak. Ikat celup tropis namanya. Bisnisnya apa? Kenalah ini. Ini. Kok maksudnya? Fashion. Bapak Amerika ini sikut. Loh, 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 loh. Jadi, kaya tau, gedungnya kudut diruat. Jadi, bisnisnya apa? Ini? Iya, jumputan. Sutra itu? Ini Satin. Satin, Pak. Oh, sutra kecewa. Iya. Sutra kecewa itu. Satin. Terus ini, ini dijualnya kemana? Kalau untuk saat ini, sebelum ikut program dari UNS dan Bank Jateng ini, saya masih di Indonesia, Jakarta gitu, Pak. Terus? Semarang juga. Semarang juga, Jakarta. Sekarang udah ikut program dengan UNS. Terus mau kemana? Jadi, mau ikut-ibu ke Paris. Mau ikut-ibu? Iya. Barangnya maksudnya. Terus mau dijual ke sana? Iya. Pernah jualan ke sana? Baru pertama ini, Pak. Baru pertama ini. Enggak sudah? Hal ini udah pasti? Iya, pasti. Nanti kirim? Iya. Jadi produknya apa saja? Produknya ada shawl, terus dompet, sama outer. Hah? Shawl? Shawl, Dompet. Dompet? Sama outer. Oouternya kayak gini? Gak, betul. Menurut, sampean, Mbak, ya? Gak. Apa hebatnya produk ini menurut sampean? Sombong dulu boleh berarti, Pak. Sombong dulu boleh. Nah, iya. Ini apa? Sombong rapo. Coba sumbongnya kayak apa? Kalau produk ini, saya bikin sendiri sama teman. Jadi kita kan awalnya emang mahasiswa UNS. Dulu kita... Dulu kuliah di UNS? Iya. Pak Kutas apa? Seni rupa dan desain. Oh, rada pas Pak nih ke jurusan. Bayan loh, banyak yang salah jurusan kali ini tidak? Oh, gak Pak. Iya, iya. Memang diajari apa sama dosen-dosen? Jadi kebetulan emang dari kuliah, itu kan saya ngambilnya kriya tekstil. Oke. Jadi memang menggelutinya di bidang tekstil untuk pembuatan motif batik, jumputan salah satunya. Terus saya dan teman, apa, seneng gitu bikin jumputan. Sampai kembangkan jumputan ini? Iya, betul. Apa bedanya jumputan ini dengan jumputan yang lain yang sudah ada? Bedanya, kalau punya kita tuh jumputannya ditransfer ke bentuk fashion yang lebih bisa diterima untuk anak muda, segala umur, kayak gitu. karena kalau produk jumputan yang sudah ada sekarang jadi orangnya baru bikin gitu. Jadi, kadang kalau misalkan ada pesanan yang banyak, gitu kita pertama, SDM-nya masih, kita kan harus bikin pelatihan dan segala macam, dan yang kedua, modal, Pak. Tapi pernah laku gak waktu jualan? Ya, pernah, Pak, kalau gak laku. Pernah laku? Tapi ya tekan-tekan aja, aja-janya dipajang gitu, serenya sing toko, tetuko. Udah, udah, Pak. Kalau untuk saat ini kita ada toko konsignasi di empat toko, di Jakarta, Semarang, Jogja. Ke marketplace gak? Ya, ada di Shopee dan Tokopedia juga ada, Pak. Pernah gak ada yang beli dari marketplace? Ya, pernah, tapi belum banyak. Gimana cara kamu menjual, mempromosikan produkmu itu? Lewat sosial media sih, Pak. Kita lewat sosial media. Sosial media apa? Instagram. Instagram-nya apa? Instagram. Di follow ya, Pak. Tropis namanya. Di Instagram. Pullover-mu berapa? Baru 700, Pak. Baru 700. 700? Oh, banyak sekali. Oke. Iya sih. 700 ya. Kurang. Nanti kalau Bapak follow kan siapa tau jadi 15 ribu. Aku follow tambah 701. Ini, Mbak. Pernah ikutlah Pak Ganjar gak? Belum pernah, Pak. Kenapa saya perumukan kesana itu barusan dari bubble tadi tanya. Pak Ganjar, kita mesti perhatian sama UKM. Weh, saya mau ke UNS ngomong soal UKM gitu. Langsung tak kasih link-nya. Dung, dung, dung. Lu sudah ada tau, Pak? Weh, suwe bro. Gitu. Terus saya sampaikan gini aja, dikembangin aja. Ini dari bubble. Dari bubble, terus kemudian dari sumut, kebetulan Sumatera, semua kontak. Udah deh. Kita tuker-tukeran aja pengalaman. Ada teknologi, akses modal, memasarkan. Atau barangkali yang sana jual sini, yang sini jual sana. Atau barangkali kombinasi. Sehingga begitu menariknya nanti, produk-produk yang ada itu. Berita terakhir, 10 juta mau dipakai buat apa? Ini rencana, kita kan akhir tahun mau ada beberapa event, penyambut Natal, dan tahun baru, sampai nanti persiapan lebaran, rencana untuk produksi, dan juga ikut event, Pak. Oh gitu. Ya buat apa 10 juta? Untuk produksi, Pak. Pulangan? Enggak, Pak. Kan saya masih produksi sendiri. Jadi untuk beli bahan kain. Oh beli bahan. Kalau beli bahan kainnya, beli di sini aja itu jualan kain. Kan sudah motif, Pak. Sudah motif? Polos? Ya dari polos. Belinya di mana? Di pabrik? Masih di toko. Di Laweyan, Pak. Oh di Laweyan. Jawes. Ini contoh, Bapak-Ibu, yang paling konkret. Maksud saya hari ini, apa yang kita kerjakan ini, ada testimoni dari pelaku, apa kesulitannya, bagaimana kita melakukan dan mulai terbuka. Oh akses modal, Bang Jateng siapin. Oh ternyata sebenarnya marketnya bagus, omsetnya bisa tambah, tapi SDM-nya kurang. Kita bisa minta tolong UNS. Kita bisa minta tolong di INAS, tentu ada Pemkot Solo, ada Jawa Tengah, mungkin di tempat-tempat kota yang lain, dan tentu ini bukan sesuatu yang sulit buat saya. Bukan sesuatu yang sulit. Ini butuh mau untuk bisa berhasil. Selamat, G. Terjenai untuk Melunang Perancis. Oh Desember, sampe ini yang melu? Oh belum, yang melu. Minta sangu bapak dulu. Gampang, soal sangu. Ini bahasanya benar. Setuju saya. Minta sangu bapak dulu, wes benar. Bapak EDE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah pakai tulisan Perancis ya? Ini produknya? Iya, ini produk saya. Yang membuat UMKM-nya Pak Bejok. Pak Bejok, Pak Bejok. Eh, Bejok, Bejok. Pak Bejok. Bejok. Oke, nah ini penting untuk nanti kalau jualan, ya kalau pinggir jalan sih nggak apa-apa, tapi kalau paham ke toko perlu ada storytelling-nya ya. C8 ini. Namanya jeneng enggak? Jeneng kan, nama ini kan nama apa? Produksinya, desainnya. Dari kain bukti, jadi langsung ini. Langsung ini? Iya. Ini modelnya apa ya? Dipadai, diprint? Print malam dulu. Tadinya, jadi bagi dulu, jaduk. Kita pun kan langsung jaduk. langsung jaduk, nanti jeneng. Oh, ternyata jaduk? Iya. Sasa Iqeo pengenai seperti jaduk. Jaduk-jaduk, seriwet dari itu. Iya, seriwet dari apa ya? Ini kan barang gampang ya. Ini gampang. Jadi jeneng kan, jeneng kan itu potensi suge loh. Sumpah ini. Tapi kalau enggak suge-suge, itu tadi Pak kita kurang SDM, maka harus berani. Apa? Tiga konten, ada yang bisa. Berani enggak sepuluh konten? Jawabannya, satu berani. Berani terus kemudian disiapkan, sejari-jari, sejak tampung, enggak inginnya ke ambil. Kocokan bahwa ya. Ini itu selamander. Prakkas. Ini selamander ya. Prakkasnya. Oh, disana. Oh, iya, iya. Desain anak-anak FSRD. Oh, kita komunikasi dulu ke sana, bro. Nah, gitu. Ada assessment, loh. Iya, assessment. Kira-kira opo, sempas biaya. Oke, oke, yuk. Sedangkan kalian, sedangkan prosesi, mereka berapa-berapa, yang akan not sure to give. 200 menjaga berapa-berapa. Oke, kembang. Sedangkan berapa-berapa, sedangkan prosesi pos, untuk melakukan potong-potongan terlebih dahulu, sebelum diberangkatkan ke Perancis. Kita berikan bersama-sama, yang harusnya, pokok-kokoknya, dan siap untuk diberangkatkan. Goes to Goes. Berjalan ke Bintang dahulu, tapi saatnya kemana, boleh terserahkan tahu, bisa menanggir. Pocok, di buahkan. Kalau di tahun, akhirnya, kita baru dibuatkan secara bersama-sama. Kita ingin bersama-sama. Silahkan, untuk bisa dibuatkan, setelah itu semoga bisa langsung dikecahkan. Jadi kita. Ini milenial lagi. Ya, bisa. kita harus berusaha-usaha kepada teman-teman, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9, Pemerintah Provinsi Kuatnya, Bapak Jengger Faroong, Pemerintah Kota Selanggarta, Dari dosen UNMES ini ada yang komunikasi dengan orang Perancis, Pak Matthew waktu itu. Tentunya pekerjasama sudah sangat lama sekali. Nah, melihat potensi ini, Pak Matthew ketemu saya, terus kemudian coba kita kembangkan para pengusaha Solo, Pak Wali Kota, Pemerintah Kota Solo, terus kemudian problem-problem yang cukup klasik, kendaraan, akses permodalan, terus kemudian desain dan sebagainya. Eh, ternyata banyak yang sudah dikurasi itu cukup bagus dan produknya laku. Pak Kemudian kita seriusi dan di sana kita buatkan semacam rumah Indonesia dan kita coba untuk kirim. Nah, kerjasama ini harapan kita menjadi satu model. Saya meyakini polanya tidak cukup hanya sekedar pameran, tapi harus jualan. Maka temanya hari ini dari ekspo ke ekspor. Itu menurut saya paling bagus. Dan saya berharap betul nanti di banyak negara itu kita punya toko. Banyakin toko Indonesia. Banyakin untuk jualan apapun. Kuliner ke, UMK, MK, apa yang menjadi produk kita. Kalau cuma pamer-pamer saja, hari ini tidak cukup. Kita beli toko, kita pasang di sana, sehingga orang akan terbiasa bahwa dia membutuhkan sesuatu dengan tingkat keunikan ala Indonesia, dia sudah tahu adresnya, kemana dia harus pergi. Dan ini bagian dari cara kita menggerakkan UKM yang ada di Jawa Tengah, dia mesti naik kelas supaya mereka bisa ekspor. Mari kita wujudkan dalam bentuk yang konkret, jualan. Bisa direplikasi sistem. Ya.